Halo, masih di channel Bervisika.com Kita lanjutkan nomor 12 Empat soal lagi ke nomor 15 Untuk persiapan UAS Semangat Satu mol gas ideal monoatomik Mengalami proses ekspansi dari keadaan awal Dengan volume V awal Satu meter kubik ke keadaan akhir Dengan volume akhir Dua meter kubik Selama proses ekspansi tersebut Hubungan tekanan terhadap volume dituliskan Sebagai berikut 5 ekspansial Pi min V per A Dengan P dalam kilopaskal Dengan A nya 1 meter kubik Oh iya, disini ada yang kurang Yaitu Ti Ti nya adalah 600 Kelvin Kok tau dari mana? Ini soal haliday Jadi teman-teman silahkan buka haliday Jadi ada yang kurang Ti nya 600 Berarti pertanyaan pertama A, tekanan gas pada keadaan akhir Kita jawab saja Untuk nomor A Berarti tekanan akhir Tekanan akhir gas Tekanan akhir gas Adalah Berarti pakai yang di soal Berarti P F sama dengan 5 kilopaskal E pangkat Berarti eksponen itu Eksponen Pi min V F Dibagi A Nah seperti itu Oke Berarti 5 kilopaskal Eksponen 1 minus 2 Dibagi A nya 1 Seperti ini Oke berarti 1,84 kilopaskal P F nya Tekanan akhirnya Sudah terjawab Untuk nomor A nya Kemudian nomor B Nomor B nya apa? Temperatur gas pada Keadaan akhir Berarti kita pakai Hukum gas Hukum gas Dimana disini Satu mol gas Tidak berubah Berarti Kita pakai yang seperti ini Awal Per Ti Seperti ini P F P F Dibagi T F Sudah deh Ketemu ya Masuk-masukin aja Berarti T F nya adalah T awal Dalam kurung Tekanan Akhir P F Dibagi P I V I Nah gini ya Masukin aja Berarti T I nya kan tadi 600 600 Dalam kurung 1,84 kilopaskal Dikali 2 meter kubik Gitu Dibagi ya 5 kilopaskal Dikali 1 Seperti itu Berarti Suhu akhirnya adalah Berapa? Wah Terus dihitung Oke Kita coba Hitung Nah Kita hitung ya Lupa Nggak dihitung Oke Berarti 1,84 Dibagi 5 Atau kali dulu 1,84 Dikali 600 Boleh Nah Dibagi 5 Dikali 2 441 441,6 Kelvin Berarti 441,6 Kelvin Oke Nomor C Nah ditanya usaha ya Nomor C nya adalah Usaha atau kerja Berarti W Sama dengan Integral Yaudah Saya tulis dulu deh Kerja Usaha yang dilakukan oleh gas Usaha Yang Dilakukan gas Nah Udah Berarti W Sama dengan Integral PDV Ya Berarti Awal Sama Akhir Gitu ya Yaudah Masuk-musukin Berarti Integral VI VF Nah ini 5 Kilo pascal Eksponen VI Nah VI Min V Gitu Dibagi A DV Yaudah Integral nya terdapat volume Berarti yang konstanta Saya keluarin Berarti 5 Kilo pascal Nah Integral ini kan jadi E V I Dibagi A Nah Berarti yang ini Jadi minus Minus A Gitu E Min V Per A Nah Seperti ini Dari mana Dari Keadaan awal Ke keadaan akhir Ya Oke Ini Jadi apa Cenar katanya Berarti 5 Kilo pascal Eksponen 1 Ya 1 Dalam kurung Dikali 1 M3 Gitu Dalam kurung E pangkat minus 1 Dikurangi E pangkat minus 2 Nah Seperti ini Oke Nah jadi Nilainya berapa 3,16 Kilo Joule W Silahkan cek Pakai Hitungan Ya Yang terakhir Itu adalah Perubahan entropi Delta S Nomor D Nah Berarti tinjol dari Dua proses Ya tinjol Dari Dari Dua proses Dari Dua Proses Ya Seperti di soal Ya Seperti ada di soal Oke Dengan nilai CV ya Kapasitas Color pada volume tetapnya Tangan 3 per 2 R ya Oke Nah sehingga Dapat kita terapkan Nah teman-teman Ini Delta S ini Rumusnya ada di Buku Halidai Atau di buku referensi Teman-teman silahkan Dibuka Buku Halidainya ya Jadi tidak perlu saya turunkan Karena disana Sudah diturunkan ya Nah seperti ini N R Lon VF Dibagi VI Gitu Ditambah N CV Lon TF Dibagi TI Oke Jadi gimana Nah Jadi Delta S nya NR Dalam kurung Lon V 2 Ditambah 3 per 2 Lon 2 E pangkat Minus 1 Dengan apa? Dengan nilai TF nya Itu adalah TI 2 E pangkat Minus 1 Ya Seperti itu TF nya Mana? Oke Jadi nanti TF Dibagi TI nya 2 E Minus 1 Gitu ya Oke Jadi TF TI nya Teman-teman Dari sini ya Nilainya Ya Itu hanya memudahkan saja Jadi teman-teman silahkan Dengan hitungan Sendiri juga Tidak apa-apa ya Oke Ini jadi PI 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 Per TI Si NR nya gitu Lon 2 Ditambah 3 per 2 Lon 2 Ditambah 3 per 2 Lon E pangkat Minus 1 Karena kan 2 kali ya 2 kali E minus 1 Kan kayak ditambah ya Oke Berarti 5000 Pascal Dikali 1 meter kubik Gitu Dibagi suhu nya 600 tadi ya 600 Kelvin Lon nya 5 per 2 Lon 2 ya Dikurangi 3 per 2 saja Karena kan Lon Lon E kan 1 ya Minus nya Kedepanin ya Jadi nanti hasilnya adalah 1,94 Joule per Kelvin Delta S nya ya Itu hanya memudahkan saja Teman-teman kalau punya Cara perhitungan yang berbeda Silahkan Asal hasilnya nanti Sama atau menekati Ya Itu saja untuk Nomor 12 Di lembar tugas Kenapa ya Sampai jumpa Di nomor 13 14 15 Sampai jumpa Metafing Nanti hasilnya Sampai jumpa Mitafing Sampai jumpa Harus Terima kasih.